Menurut program pangan dunia, hampir semua rumah tangga yang dikepalai oleh wanita di Afganistan tidak mendapatkan cukup makanan. Kondisi itu didorong oleh dampak krisis ekonomi, konflik puluhan tahun, dan kekeringan, hingga perawanan pangan di Afganistan meningkat tajam. Lebih dari setengah dari penduduk Afganistan yang berjumlah 23 juta jiwa membutuhkan bantuan makanan darurat. Warga Afganistan sekarang dipaksa untuk memilih antara kelaparan atau migrasi, dan semakin banyak orang akan memutuskan untuk melarikan diri. Ini adalah situasi yang sangat terlalu yang kita lihat di sini. 23 juta orang di Afganistan berada di situasi penyakit makanan yang sakit. Pertama, kami melakukan beberapa penyakit yang berjaya, dan menemukan 95% dari semua rumah tangga tidak mempunyai makanan. Ketika 66% dari semua rumah tangga yang mempunyai berjaya, dan menarik 87% dari semua rumah tangga yang berjaya, dan menarik 8-7% dari semua rumah tangga yang berjaya. Kita juga mempunyai krisis ekonomi 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 ek selamat menikmati Pria, wanita dan anak-anak yang mengantri untuk mendapatkan bantuan makanan mengatakan bahwa penderitaan kelaparan hari ini bahkan lebih signifikan daripada tantangan yang mereka alami selama hari-hari terburuk konflik. Ketika krisis ekonomi terus mendorong orang ke jurang, kebutuhan kemanusiaan akan mencapai tingkat yang tidak dapat dipenuhi secara kolektif. Bagi banyak orang, bantuan program pangan dunia atau WFP adalah penyelamat yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup di musim dingin ini. Pada tahun 2021, WFP membantu 15 juta orang di 34 provinsi dengan bantuan penyelamatan jiwa. Lebih dari 300 truk WFP di jalan mengantarkan makanan setiap hari dan jumlahnya bisa meningkat menjadi 500 dalam beberapa bulan mendatang.